Intro Halo Sobat Almonium, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa kembali dengan channel Skill & Technique Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan di kolom komentar Yaitu dari Mas Mohamad Rohison 2680 Di sini Mas Rohison bertanya dan minta tolong kepada saya Untuk menghitungkan berapa kira-kira biaya yang akan dikeluarkan Jika membeli kaca secara potongan dengan ukuran sebagai berikut Yang pertama kaca dengan ukuran 60 cm x 30 cm sebanyak 3 lembar Dan yang kedua kaca dengan ukuran 30 cm x 29 cm sebanyak 2 lembar Dan saya juga sudah membalas komentar Mas Rohison ini ya Membuat sebuah video untuk menjawab pertanyaannya Oke langsung saja mari kita lihat penjelasan saya berikut ini Untuk menjawab pertanyaan dari Mohamad Rohison 2680 Sebelum masuk ke video jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan update dan notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel Skill & Technique Oke langsung saja saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menghitung harga kaca jika kita membeli secara potongan Dan ini saya tulis terlebih dahulu di kertas ya Agar teman-teman semua bisa mengikuti dan mengerti bagaimana cara saya menghitungnya Atau teman-teman bisa mengambil sebuah kertas untuk langsung mempraktekan apa yang akan saya jelaskan Tentang rumus bagaimana cara menghitung harga kaca jika kita membeli secara potongan Ini saya tulis terlebih dahulu seperti ini ya silahkan dilihat sendiri Dan tadi juga sudah saya sebutkan ada dua ukuran yang akan saya hitung Yang pertama adalah kaca potongan dengan ukuran 60 cm x 30 cm sebanyak 3 lembar Ini nanti akan saya hitungkan berapa harganya Kemudian yang kedua yaitu kaca potongan dengan ukuran 30 cm x 29 cm sebanyak 2 lembar Dan ini juga nanti akan saya hitungkan harganya Kira-kira seperti ini ya cara penulisannya Silahkan ditiru untuk teman-teman semua agar nanti saat akan mempraktekan tidak lupa ya Langsung saja saya akan menjawab dan menghitung harga kacanya satu per satu Yang pertama saya akan menghitung harga satu lembar kaca ukuran 60 cm x 30 cm terlebih dahulu Kemudian nanti akan langsung saya kalikan tiga Karena kita akan menghitung harga tiga lembar kaca potongan ukuran 60 cm x 30 cm Ini saya menghitungnya dengan menggunakan kalkulator saja ya agar lebih gampang Ukuran kaca yang akan dihitung adalah 60 cm x 30 cm Seperti ini Kemudian dibagi Rp10.000 Lalu dikalikan dengan Rp120.000 Seperti ini Rp10.000 ini adalah patokan dari penjual saat akan menjual kaca secara potongan Dan Rp120.000 ini adalah patokan harga satu lembar kaca ukuran 5 mm dari penjual Maka hasilnya adalah Rp21.600 Dan langsung saya kalikan tiga Maka hasilnya adalah Rp64.800 Seperti ini ya cara menghitung harga tiga lembar kaca ukuran 60 cm x 30 cm Dan ini saya tulis kembali ya hasil perhitungan tadi Satu lembar kaca ukuran 60 cm x 30 cm tadi harganya adalah Rp21.600 Seperti ini Maka untuk tiga lembar kaca yaitu cara menghitungnya Rp21.600 Kali tiga maka hasilnya adalah Rp64.800 Nah seperti ini ya silahkan diperhatikan kembali Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua yaitu menghitung harga kaca potongan ukuran 30 cm x 29 cm sebanyak dua lembar Caranya sama seperti tadi Hitung harga satu lembar kaca terlebih dahulu Kemudian hasilnya dikalkan dua Ini saya hitung menggunakan kalkulator juga ya Ukuran kacanya adalah 30 cm x 29 cm Kemudian dibagi Rp10.000 Seperti ini lalu dikalikan Rp120.000 Maka hasilnya adalah Rp10.440 Dan langsung saja saya kalikan dua Maka hasilnya adalah Rp20.880 Dan ini saya tulis kembali juga ya hasil perhitungan tadi Satu lembar kaca ukuran 30 cm x 29 cm tadi harganya adalah Rp10.440 Maka untuk harga dua lembar kaca cara menghitungnya yaitu Rp10.440 dikali dua Maka hasilnya adalah Rp20.880 Dan silahkan diperhatikan kembali Sekarang kita sudah mempunyai dua harga ya Yang pertama adalah harga tiga lembar kaca ukuran 60 cm x 30 cm yaitu Rp64.800 Dan yang kedua adalah harga dua lembar kaca ukuran 30 cm x 29 cm yaitu Rp20.880 Jadi sekarang kita bisa menghitung total harga kacanya Yaitu Rp64.800 ditambah Rp20.880 Maka hasilnya adalah Rp85.680 Seperti ini atau biar lebih mudah kita bulatkan saja menjadi Rp86.000 Seperti itu ya cara menghitungnya Dimana rumus yang saya berikan ini bisa diaplikasikan ke ukuran kaca yang lebih besar Yang penting untuk kaca potongan rumus tadi bisa diterapkan Dan silahkan diperhatikan kembali bagaimana cara saya menghitung harga kaca potongan Yaitu harga tiga lembar kaca ukuran 60 cm x 30 cm Dan harga dua lembar kaca ukuran 30 cm x 29 cm Semoga teman-teman bisa mengikuti dan mengerti apa yang saya jelaskan tadi Oke itu dia video tutorial bagaimana cara menghitung harga kaca Jika kita membeli kaca secara potongan Dan semoga Mas Muhrohison 2680 puas Dan bisa mengerti atas apa yang saya jelaskan tadi dalam menjawab pertanyaannya Dan juga saya tekankan sekali lagi Rumus yang saya berikan tadi hasilnya bisa berbeda-beda Bila dibandingkan dengan daerah lain Karena patokan harga kaca dan juga harga satu lembar kaca Pasti berbeda-beda di setiap daerah Dan jika ada teman-teman yang mau bertanya Atau mau memberi saran dan masukan Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar Oke itu dia video penjelasan saya kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih